Pada video tutorial kali ini akan dijelaskan mengenai cara mengelola schedule pada Talenta. Schedule merupakan submenu untuk mengelola jadwal kerja karyawan. Melalui fitur ini, Anda dapat menambahkan shift satu hari atau beberapa hari sekaligus pada karyawan. Anda dapat memilih indeks atau schedule. Untuk mengaksesnya, pilih menu Time Management kemudian pilih submenu Scheduler. Indeks merupakan tab untuk melihat dan mengelola daftar karyawan beserta schedule-nya dalam tampilan daftar. Untuk assign master schedule melalui indeks, pilih ini. Anda dapat memfilter schedule yang ingin ditampilkan berdasarkan status karyawan, karyawan yang masih aktif atau sudah resign, Organization, Branch, Job Position, Job Level, Employment Status, dan Schedule. Anda juga dapat mencari nama karyawan tertentu dengan mengetikannya di kolom ini. Klik pada nama karyawan untuk membuka halaman rician schedule-nya. Maka Anda akan diarahkan ke halaman berikut, di mana Anda dapat menghapus jadwal karyawan tersebut dengan klik ikon ini. Untuk kembali ke halaman sebelumnya, klik ini. Jika Anda sudah menemukan daftar karyawan yang jadwalnya ingin Anda kelola, pada baris Current Schedule, Anda dapat klik ini untuk review daftar shift masing-masing karyawan. Klik ini untuk kembali. Anda dapat memilih ini untuk mengubah atau menambahkan schedule. Pada pop-up yang muncul, Anda dapat melengkapi kolom Employee dengan mengisi nama-nama karyawan yang Anda akan assign shift-nya. Pada kolom Work Schedule, Anda dapat memilih jam kerja yang telah Anda buat pada menu Setting. Anda dapat memanfaatkan fitur Shortcut Attendance Setting di sini. Pada kolom Start Date, Anda dapat memilih tanggal efektif dimulainya jadwal. Anda perlu ingat bahwa Start Date saat assign harus lebih besar dari Latest Effective Date yang pernah dibuat. Jika schedule yang Anda atur sudah sesuai, simpan dengan klik ini. Selain itu, Anda juga dapat Bulk Assign Schedule dengan mencetak checkbox di sini. Kemudian pilih ini. Pop-up yang sama seperti Single Assign Schedule akan muncul. Dan Anda dapat melengkapi kolom-kolomnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, Anda juga dapat mengunggah Schedule Spreadsheet atau mengunduh Schedule Spreadsheet. Jika memilih untuk mengunduh, Anda dapat memilih Export Data untuk mendapatkan data schedule seperti berikut. Atau pilih Export Template untuk mendapatkan template schedule seperti berikut. Melalui tab Schedule, Anda dapat mengelola jadwal kerja dengan lebih mudah tanpa harus membuat master data schedule. Untuk mengelola jadwal rotasi shift karyawan, Anda dapat memilih ini. Kemudian klik Assign Shift. Pilih salah satu atau beberapa nama karyawan. Anda juga dapat memanfaatkan filter dengan klik ini. Maka Anda dapat memfilter karyawan berdasarkan branch, organization, job level, job position, dan employment status. Sebagai contoh, kita pilih salah satu branch seperti berikut, dan klik ini. Maka seluruh karyawan pada branch tersebut akan muncul pada daftar seperti ini. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk memilih karyawan berdasarkan kategori filter yang sudah terpilih. Atau Anda dapat klik ini untuk memilih seluruh karyawan pada kategori filter tersebut. Maka seluruh nama yang ada akan berpindah ke sisi sebelah kanan. Untuk menghapus karyawan dari daftar satu per satu, Anda dapat klik nama karyawan pada daftar sebelah kanan. Sedangkan untuk menghapus seluruh karyawan pada daftar terpilih, klik ini. Jika daftar karyawan sudah sesuai, pilih submit. Klik ini untuk memilih kapan mulai diterapkannya jadwal ini. Tambahkan shift untuk jadwal ini dengan klik ini. Klik ini dan pilih salah satu shift di sini. Perlu Anda ketahui jika Anda dapat mengaktifkan fitur multiple shift apabila Anda ingin menerapkannya. Anda dapat mempelajarinya melalui laman guidebook kami di sini. Tambahkan shift lagi untuk hari selanjutnya di sini. Dan klik lagi jika Anda ingin menambahkan shift untuk hari selanjutnya lagi. Klik ini untuk menghapus kolom shift paling bawah. Centang ini untuk melakukan penerapan shift secara berulang. Kemudian klik ini untuk menentukan pada tanggal berapa jadwal ini berakhir berulang. Ini untuk tidak pernah berakhir. Dan ini untuk memilih tanggal berakhirnya. Sebagai informasi, jika Anda menggunakan repeat shift, maka pola jadwal kerja yang sedang berjalan akan dianggap berhenti dan secara otomatis menggunakan pattern shift baru sesuai dengan tanggal berlakunya shift. Sebagai informasi, jika Anda mencetang repeat shift namun memilih never, maka shift yang Anda buat akan terus berulang. Jika Anda sudah selesai assign flexible schedule ke karyawan melalui tab schedule, maka nama shiftnya menjadi flexible schedule. Pastikan current date juga dipilih, agar saat Anda pergi ke tab index, langsung menjadi flexible schedule. Kemudian klik ini untuk menyimpan. Berikut shift schedule yang telah terbuat. Sebagai informasi, apabila Anda melakukan assign shift pada tanggal yang sudah memiliki data attendance atau time off atau overtime, maka shift tidak akan berubah dan tetap menggunakan shift yang lama. Selain itu, Anda dapat mengedit shift dengan mengarahkan kursor Anda pada shift yang ingin Anda ubah. Kemudian klik ini. Ubah informasi shift dan klik ini untuk menyimpan perubahan. Maka jadwal shift yang telah berhasil diubah akan terlihat seperti ini. Anda juga dapat menghapus shift yang telah dibuat dengan klik ini. Lalu klik ini. Sebuah pop-up konfirmasi muncul dan klik ini. Maka shift pun akan terhapus. Selain itu, Anda juga dapat melakukan bulk assign dan remove shift dengan klik ini. Sebagai informasi, Anda tidak dapat menghapus shift yang sudah memiliki data attendance atau time off atau overtime. Demikian tutorial cara mengelola schedule pada Talenta. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Talenta Guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur Talenta lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami.